Kini pemimpin Ukraina itu pun merasa sangat kecewa Nasi sudah menjadi bubur basi bos Pak Flory Mirjelenski pun merasa bahwa negaranya kini Dibiarkan sendiri untuk memerangi Rusia setelah Kremlin melancarkan invasi secara besar-besaran Mari kita sama-sama saksikan satu video daripada rakan YouTuber daripada Indonesia Berkenaan dengan peranan Indonesia terhadap konflik yang berlaku di Ukraine Pada ketika ini di mana sedia maklum kerajaan Rusia sedang bertubi-tubi Menyerang kawasan khas kesatuan Soviet Union iaitu negara Ukraine Dan ini menyebabkan pelbagai reaksi daripada kesatuan EU, NATO dan juga Amerika Syarikat Dan seluruh dunia Dan pelbagai peristiwa berlaku sejak pada hari ini Iaitu pelbagai sekatan ekonomi dan juga terbaru Google Play Dan juga Apple turut menyekat perkhidmatan mereka di Rusia Berikutan daripada tindakan Presiden Vladimir Putin Mengarahkan bala tenteranya untuk menawan wilayah-wilayah di Ukraine Sebelum kita pergi kepada video Apa kata anda semua untuk subscribe, like, tekan notifikasi button di Mr. My Channel Dan tanpa buang masa, mari kita lihat video ini Nah, kondisi negara Ukraina yang kini sedang morat marit semakin membuat mereka meningkatkan kemampuan diplomatisnya Bos Untuk meminta pertolongan kepada negara-negara asing Setelah kemarin ngotot ingin masuk dalam aliansi NATO Kini pemimpin Ukraina itu pun merasa sangat kecewa Nasi sudah menjadi bubur basi Bos Pak Volodymyr Zelensky pun merasa bahwa negaranya kini dibiarkan sendiri untuk memerangi Rusia Setelah Kremlin melancarkan invasi secara besar-besaran Namun ternyata Ukraina pun tak menyerah sampai di situ saja Bos Usaha diplomatis pun terus dilancarkan demi menyelamatkan Ukraina dari kehancuran Dan Ukraina pun kini ternyata juga meminta bantuan negara Indonesia Usai diserang oleh Rusia Dikutip dari beberapa sumber berita berikut Duta besar Ukraina pun kini meminta bantuan bangsa Indonesia untuk berdiri bersama Ukraina Untuk bersuara lantang melawan invasi militer Rusia ke wilayahnya Ukraina pun mengatakan bahwa suara Indonesia bakal didengar semua pihak Karena sejatinya bangsa Ukraina terinspirasi dari Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan ideologi negara Duta besar Ukraina untuk Indonesia yaitu Vasil Hamianan pun mengatakan Bahwa dia mengagumi semangat Pancasila, Bineka Tunggal Ika maupun semangat perjuangan masyarakat Indonesia Beliau juga menyatakan bahwa Ukraina ingin rakyat Indonesia bersama mereka Indonesia sekarang ini bukan hanya pemimpin regional di ASEAN Namun juga telah menjadi kekuatan global yang memiliki suara yang kuat dan berpengaruh secara global Ia pun juga meminta agar Indonesia berbicara lantang untuk membantu Ukraina bos Sebab ia percaya bahwa Indonesia adalah negara yang punya pengaruh regional yang kuat Saya pikir jika Indonesia angkat bicara Maka tak ada siapapun, negara manapun, regional manapun, pemimpin manapun di dunia yang berani mengabaikannya Ujar, kuta besar Ukraina untuk Indonesia itu bos Nah, sementara itu di sisi lain Indonesia Pak Jokowi lewat Twitternya pun meminta kedua negara agar menghentikan konflik Stop perang Pak Jokowi pun mengatakan bahwa peperangan hanya menimbulkan kerugian bagi dunia Termasuk menyengsarakan umat manusia Nah, apakah Indonesia akan turun lebih dalam lagi untuk menghentikan peperangan ini? Dan jika Ukraina meminta bantuan tentara Apakah kalian setuju untuk mengirimkannya? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar Ok, saya mau buka dulu ni Ok guys, so kita telah nampak video tadi Dan kita dapat lihat peranan Peranan negara Indonesia dalam kancah peperangan antara Ukraine dan juga Russia Dan apa yang kita harapkan adalah peperangan ini tamat Kerana yang menjadi mangsa sebenarnya adalah rakyat biasa Kita sebenarnya ingin mengelakkan peperangan yang lebih besar berlaku Iaitu peperangan seperti perang dunia kedua Kita tidak mahu perkara tersebut berlaku Kerana kesan dia Yang pertama adalah ekonomi Yang kedua adalah Pastinya Keruntuhan Sistem sosial di negara terbabit Dan yang menjadi mangsa adalah rakyat biasa Dan kita harapkan Diplomasi Diplomasi dan juga rundingan Perlulah terus disuarakan oleh pemimpin-pemimpin dunia Termasuklah daripada Indonesia dan juga Malaysia Malaysia perlulah menyorakan hal ini Dengan lebih lantang di persadar dunia Dan saya harapkan Ianya tidak berterusan Konflik yang berlaku antara Ukraine dan juga Russia Dan kita juga harap Semuanya dalam keadaan Semuanya kembali Seperti biasa Dan itu saja video kita untuk kali ini Saya harap semua Dalam keadaan sihat dan walafiat Dan Sebelum berpisah Saya mohon semua untuk Berikan masa anda Untuk melayari Shopee Di mana pada 15 Mac nanti Akan berlaku Satu offer ya Besar-besaran Di mana ada pelbagai Barangan murah Yang boleh kita dapati di sana Dan juga Potongan harga ya Sehingga 93% Jangan lupa untuk melayari Shopee Ok Dan Mohon semua kerjasama Untuk subscribe Like Tekan notifikasi button Dan Kita jumpa di update video yang akan datang Peace out Terima kasih Terima kasih Terima kasih